Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak kelas 2 Jumpa lagi dengan Desi Bang Soal SD Hari ini kita akan membahas latihan soal PH Pendidikan Lingkungan Hidup untuk kelas 2 sekolah dasar Pada latihan soal penilaian tengah semester Baiklah sudah disiapkan alat terusnya Kalau sudah disiapkan Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing Supaya nanti kalian mendapatkan hasil yang memuaskan Dalam mengerjakan latihan soal dan bisa lancar mengerjakan Berdoa dimulai Berdoa selesai Anak-anak di akhir soal nanti akan ada kunci jawaban Yang bisa kalian gunakan untuk mencocokkan jawaban kalian Jadi Apakah jawaban kalian sudah benar Atau masih banyak mengalami kesalahan Jika kalian masih banyak mengalami kesalahan Bisa mengulang latihan ini berulang-ulang Sampai mendapatkan hasil yang memuaskan Selanjutnya Yuk kita ikuti video pembelajaran ini Sampai habis Pada Soal kode A Ayo selesaikan pertanyaan berikut juga Ini KD nya di KJ 1 ya Nomor 1 silahkan ditulis Nomor 1 sampai 7 dulu Contoh lingkungan fisik yang ada di sekitar kita adalah A. Bangunan B. Lingkungan C. Siswa Setiap satu soal dibukasi jeda 5 detik Tapi bila kalian ingin memerlukan waktu yang lama Silahkan mempause video ini Supaya bisa mengerjakan Sesuai dengan waktu yang kalian butuhkan Nomor 2 Jika lingkungan kalian bersih Maka lingkungan akan bebas dari A. Berisik B. Kejahatan C. Kotoran Nomor 3 Kebersihan di lingkungan sekolah menjadi tanggung jawab Ditik-tik Nomor 4 Sekolah merupakan tempat untuk titik-titik bersama bapak ibu guru Nomor 5 Lingkungan sosial adalah hubungan dan interaksi antara masyarakat dengan titik-titik Nomor 6 Sebutkan ciri rumah yang sehat Nomor 7 Sebutkan contoh kerjasama yang ada di lingkunganmu Silahkan dilanjutkan nomor 8 sampai nomor 14 KD 3.2 Nomor 8 Kebersihan adalah pangkal A. Kesehatan B. Kaya C. Kenyamanan Nomor 9 Cara merawat kebersihan kuku A. Diberi warna B. Dicuci bila panjang C. Dipotong bila panjang Nomor 10 Jangan lupa sebelum makan kita harus titik tangan terlebih dahulu Nomor 11 Menyapu lantai kita menggunakan titik-titik Nomor 12 Supaya badan kita bersih sebaiknya kita mandi menggunakan titik-titik Nomor 13 Bagaimana cara merawat gigi supaya kuat dan sehat Kalian bisa menyanyi lagu aku gigi kalau lupa cara merawat kesehatan gigi ya Aku gigi mulut rumahku agar sehat dan kuat Aku harus setiap hari harus diapakan Nomor 14 Bagaimana cara memelihara lingkungan tempat tinggal, sekolah, dan masyarakat supaya tetap bersih KD 3.3 Nomor 15-21 Silahkan ditulis dahulu Nomor 15 Burung yang mendekati kepunahan adalah A. Burung kutilang B. Burung jela C. Burung merepati Nomor 16 Yang bukan jenis ikan mas koi adalah A. Spencer B. Rancao C. Cupang Nomor 17 Bulu kerangujang berwarna titik-titik B. Burung jela Memiliki kemampuan menirukan titik-titik B. Burung jela B. Bentuk badan ikan mas koki umumnya Dua puluh Sebutkan tiga jantai ikan hias yang hidup di air tawar Ini tandanya mestinya seru ya Salah ya, maaf ya Dua puluh satu Apa saja makanan burung jela K. Dua puluh tiga 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 empat Gambar berikut adalah Buah dari tumbuhan A. Pepaya B. Nanas C. Alpukat Dua puluh tiga Buah belimbing jika dipotong melintang bentuknya A. Lingkaran B. Sekitiga C. Bintang Dua puluh empat Kulit buah sawo berwarna titik-titik Dua puluh lima Buah dugu yang sudah masak rasanya titik-titik Dua puluh enam Buah dugu selalu menempel berdada pada titik-titik Dua puluh tujuh Sebutkan tiga tumbuhan khas tulung agung Dua puluh delapan Sebutkan tiga kecamatan penghasil belimbing di kabupaten sulung agung Selanjutnya disini ada kunci jawaban dari soal-soal tadi Disini nomor satu sampai nomor tujuh Silahkan kalian koreksi jawaban kalian Apakah sudah sesuai dengan kunci jawaban? Dan selanjutnya disini ada skor penilaian jika kalian ingin mengetahui nilai kalian Untuk penilaian pilihan ganda skornya satu Dikali satu Untuk isian dikali dua Ada empat ya isiannya Maaf Pilihan gandanya ada dua Skornya satu Isiannya ada empat Skornya nanti dua Berarti dikali dua ya Setiap betul Untuk ureanya ada dua Jadi dikalikan tiga jika soalnya ureanya Skor maksimalnya enam belas Jadi jumlah betul kalian Kalian jumlah Dibagi enam belas Dikali seratus Itu cara mengetahui nilai kalian setiap kompetensi dasar Ini KD 3.2 nomor delapan sampai empat belas Silahkan dikoreksi jawaban kalian Dan bisa dinilai sendiri ya Disini ada pedoman penilainya Nomor 15 sampai 21 KD 3.3 Sedangkan di bawahnya ada KD 3.4 nomor 22 Sampai 28 Beserta skor penilaian Skor penilaiannya 16 Jadi semua nanti jumlah betul kalian Kalian bagi dengan 16 Selalu dikali seratus Demikian tadi anak-anak Bahasan soal yang bisa ibu sampaikan Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan Untuk materi kelas 1 sampai kelas 6 Silahkan kunjungi Desi Edu Sampai jumpa pada latihan soal berikutnya Ibu akhiri Wassalamualaikum Wr Wb Sampai jumpa pada latihan soal berikutnya